Oke. Kita review dulu ya. Saya mau share screen. Kalau nggak kelihatan, bisa bilang ya. Sebentar. Oke. Selatan jelas ya. Oke. Ada yang ingat bacim itu apa? Bacim. Ada yang ingat kah? Ayo. Coba. Audrey. Bacim apa ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Oke. Tristan apa? Bacim itu konsonan terakhir. Konsonan terakhir. Oke. Bacim itu konsonan terakhir. Betul. Jadi, bahasa Korea itu setiap suku katanya terdiri dari konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan. Si bacim itu adalah konsonan yang terakhir. Oke. Sekarang kalian udah tahu ya ini. G, N, D, D, M, B, C, N, J, dan seterusnya. Harus udah hafal ya. Saya anggap udah hafal. Lalu, untuk pelafalan untuk konsonan akhir bacimnya juga minggu kemarin, dua minggu, tiga minggu kemarin ya. Tiga minggu kemarin udah dibahas. Jadi, Kalau yang pertama, yang ini, si lembar biru ini, ini bahasa G, N, D, 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 ini hanya berlaku untuk konsonan awal. Oke. Ini berlaku untuk konsonan awal. Tapi, kalau si konsonan ini ada di posisi akhir, mereka berubah bacanya. Kita lihatnya dari sini. Oke. Jadi, kita coba contoh. Sampai jumpa ya. Oke. Ini kita ada empat suku kata. Yang kelihatan kan semuanya? Yang sebelah kanan ada empat suku kata. Satu, dua, tiga, empat. Kalau terlalu kecil, bilang ya. Di suku kata pertama, enggak ada bacim. Suku kata kedua, ada bacim. Suku ketiga dan keempat, tidak ada bacim ya. Kita coba satu. Audrey, mana tadi? Audrey ini belum ada. Audrey boleh diambil. Ini bacanya apa? Coba. Kalau Audrey, enggak bisa. Ada yang bisa enggak ini apa? Ayo. Sekali lagi. Sekali lagi. Ingat ya, harus belajar. Diapalkan ya. Hanggelnya. Pasti kalian belum nampal. Ini ada T, ada S, ada H, ada D, dan ada A. Sekata ini dibentuk dari hanggel ini. T, S, H, D, A. Oke. Ini berarti bacanya T, ini saya tulis. T, yang kedua, harusnya T, H, D, ya. Harusnya T, T, ini E. T, E, S, T, H, D. T, tapi, si S, nya ini, S, si S, ini, ada di bagian bacim. Posisinya ada di bacim. Nah, kalau S, ada di bacim, bacanya bukan S lagi, dia udah gak dibaca S. Si S ini, dia berubah, kita lihat di sini, di yang kiri. S, ini, lihat. Ya, S ini, pelafalahnya berubah jadi D. Jadi, si S ini berubah jadi bacanya T, 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 D. Jadi bacanya, Ta, T, ini berubah jadi D, Ta, Te, ada. Bacanya gitu. Ta, Te, ada. Si S ini, ingat, bacim, bacim S berubah jadi D, karena, lihat di sini, di yang kiri ya. Lihat formulanya. Se berubah jadi de. Ta te ada. Jadi di sini. Ta. Ta. Ta te ada. Oke. Tulisannya yang kiri. Bacanya yang sini. Yang kanan. Oke. Tapi penulisan harus seperti ini. Nggak boleh berubah. Nggak boleh seperti ini ya. Ini bacanya doang. Oke. Contoh lain lagi. Oke. Ada yang mau coba? Ini sama. Sama yang atas. Ini apa artinya? Yang kedua artinya. Kayak stickman. Kayak stickman. Lihat stickman. Ini yang. Mark sudah belajarkan. Coba Mark. Ini apa? Bacanya apa? Oh. Ini. 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 Osda. Ot. Oda. O atau U? O atau U? Uda. Uda. Harus. Kalau sesuai hurufnya ini. Usda. Betul? Tapi Mark benar. Bacanya jadi. Uda. Sisanya ini. Ada di bagian bacim. Ada di bagian bawah kan. Jadi. Sisa jadi berubah. D. Ud. 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 Mengerti? Mengerti. Oke. Mark mengerti. Mengerti yang lain. Terungnya melihat stickman di Korea. Ini kayak stickman ya. Ini bacanya Ud. 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 Ini artinya bunga. Semua satu kata doang. Siapa yang mau coba? Slain Mark. Coba. Ken Shi. Nicholas. Nicholas mau coba? Nicholas open mic urusan. Oke. Ken Shi coba. Ken Shi coba. Ken Shi. Mana? Ken Shi kalau nggak ada. Honey coba. Kenapa? Iya, Sam. Ini bacanya apa? Ada bantuannya di sebelah kiri. Ayo, bacanya apa ini? satu-satu dulu ini ada huruf apa aja? Ada konsonan apa? Atau kalau apa? G. G atau double K? Double K? Double K. Double K. Oke. Terus ada apa lagi? Terus ada O. Ada O. Tuh. Ada apa lagi? Satu lagi. Ada C. 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 Jadi bacanya apa? C. Ada K. K. O. Ada O. Ada CH. Coach. Coach. Betul. Awalnya coach ya. Tapi ingat di sini. Lihat di sini. Bacimnya CH. CH itu bacim. Ada di bagian bacim. Kalau si CH ini ada di posisi bacim, berubah dia bacanya. Bukan CH. Lihat di sini. CH. Berubah jadi? Apa ini? Ini. Dia ada di CH nih. CH. Berubah jadi? D. Ya, betul. Jadi. Jadi bacanya? Oh, CH. Jadi berubah jadi D. Kot. Betul. Ini. Bacanya. Penulisnya jadinya. Tapi penulisannya tetap yang kiri ingat ya. Ini pelafalannya aja. Harus bacanya gini. Kalau bacanya coach, nggak ada yang ngerti. Harusnya kot. Oke? Kita coba apa lagi? Ini artinya apa ya? Aku bingung. Kot. Kot itu artinya bunga. Nanti saya tulis ya artinya. Oke, kot bunga. Kuda itu udang. Ya kan? Kuda itu tersenyum. Udang. Tersenyum. Jangan tatut hada. Tatut hada itu hangat. Hangat. Oke? Oke. Sekarang yang selanjutnya. Ada yang mau coba? Kalau nggak ada, saya panggil ya. Indah coba. Ini ada konsonans hafokal apa aja? Ada A. Ada A. Ada A. Ada A. Lagi yang terakhir? PH. Jadi bacanya apa? Ingat, tapi kalau di bagian atas dia nggak dibaca ya. Ini jadi bacanya apa? Bacanya. Jadi, tadi benar. Ingat, kalau ada di bagian atas, bukan bacim ya, bagian atas nggak dibaca. Jadi ini A. A. A-P-H. Oke. A-P-H. Harusnya A-P-H. Tapi lihat di sini. Bacimnya P. Lihat di sini. Kalau bacimnya P, bacanya berubah jadi B. Dari A-P jadinya A-P. PH-nya ilang. Up. Satu lagi ya. Coba. Siapa yang mau coba? Raihan coba, Raihan. Raihan coba, Raihan. Raihan. Oke, Raihan nggak ada. Shit ya, coba. Coba ini bacinya apa? Kita lihat dulu. Ada konsonan apa, ada vokal apa? Ada apa aja? Ada. Bukan. N, betul. N. Lalu? Pokal lagi apa? I. I. Lalu? double S. Double S. Lalu, sumber kata kedua. D. 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 Vokalnya apa? A. A. D. Dan A. Jadi bacanya apa? Ingat sekali lagi, kalau seperti ini, kalau ada begini, ini bukan E dan I, jadi bacanya Ngi ya. Ingat, kalau NG, E, ada di bagian depan, konsonan, permulaan, E-nya ini hilang, jadi I doang. Di isi NG ini, jadi bantu, bantu vokal aja. Jadi ini I, kalau kayak gini I. Jadi bacanya apa? Ista. Ista. Betul? I-s-da. Awalnya kan? Tapi, lihat di sini. S. S. Kita lihat di sini. S. kalau di bagian bacim, ini S di bagian bacim, berupa jadi D. Jadi bacanya apa? Dari ista jadi? I-ta. 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 Tuh. Ini artinya ada. Up ini tadi artinya depannya. Oke. Sampai sini ada yang biru? Mengerti nggak? Ini kenapa? Hafalkan angle-nya itu penting. Nanti tampak sana, bakal bingung. Kalau misalnya hafal ya. Harus hafal. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Di sini. Saya ngerti ya. Saya lanjut lagi. Minggu kemarin saya udah kasih tips pelafalan belum? Bentar. Bentar. Saya udah kasih ini belum? Belum kayaknya ya. Oke. Kita lihat dulu. Nah ini untuk tips pelafalan aja. Kalian nanti saya bakal jelasin in general aja. Karena ini tips pelafalan. Nggak ikutin juga nggak apa-apa. Cuman kalau untuk bicara seperti orang Korea. Untuk lebih mirip sama orang Korea bicaranya. Ini kalian silahkan baca tipsnya. Oke. Contoh ya. Saya kasih contoh. Kita lihat nomor satu ya. Akhir konsonan plus awal vokal. Apa itu akhir konsonan awal vokal? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Opsi. Opsi. Kita lihat ya di sini. Yang ini. Yang ini ya. Kita lihat akhir konsonan awal vokal. Kita lihat di suku kata pertama. Ini yang ini. Suku kata pertama ini. Mok. M. O. G. Mok. Kita lihat suku kata kedua. O. O ya. Kita lihat akhir konsonan awal vokal. Maksudnya apa? Itu adalah ini maksudnya. Kita lihat suku kata pertama. Akhirnya konsonan. Akhir konsonan. Awal vokal. Ini. Awalnya. Akhir konsonan. Awal vokal. Kalau kayak gini. Bacanya bukan M. O. Tapi. Begini. M. Si G ini naik ke atas. M. O. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Suku kata pertama. Suku kata kedua. Suku kata ketiga. Kita lihat suku kata pertama dan keduanya ya. Suku kata pertama. Mok. M. O. G. Suku kata keduanya. O. Oke. Kalau. Kalau tidak menurut tips pelafalan. Kita bacanya. Mok. O. Mok. O. Oke. Tapi kalau seperti ini. Lihat. Akhir konsonan. Akhirnya konsonan. G. Awalnya vokal. Vokal kan ini. O. Si O. Kalau kayak gini. G-nya. Ingat. Naik ke sini. Si N-nya ini hilang. Berubah jadi G. Si G-nya naik. Jadi. Mok. G-nya naik. G-nya naik. G-nya naik. G-nya naik. Jadi kalau kalian lihat. Kalau kalian lihat ini. Kata seperti ini. Tulisan seperti ini. Bacanya. G-nya naik. G-nya naik. Bukan Mok. O-yo. Mo-go-yo. Kita lihat yang pink ini. Mo-go-yo. Oke. Contoh lain lagi. Ini. Oke. Akhir konsonan. Awal vokal. Kita lihat yang ini dulu. Kita lihat ya. Ini D. O. G. Selanjutnya. I. I. D. Ingat ya. Ya. Ing. Si ing ini. Kalau ada di bagian awal. Bukan di bagian bacim. Dia nggak dibaca. Oke. Jadi ini I. Bacaannya. Oke. Dok. Il. Nih. Ya. Dok. Il. Akhir konsonan. Akhir konsonan. G. Awal vokal. I. Kalau kayak gini. Again. Si ge-nya naik ke atas. Jadi do. Ge-nya naik ke atas. Ganti si eng ini. Eng ini hilang. Gantinya jadi si ge yang naik ini. Ge. I. L. Bacanya dogil. Bukan dokil. Oke. Bukan dokil. Udah. Sekarang kita lihat yang ini. Saramieo. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima suku kata ya. Sa. Ram. I. E. Yo. Oke. Kita lihat yang suku kata kedua dan ketiga. Suku kata kedua dan ketiga. Ini ya. Ini dan ini. Kita lihat. Akhir konsonan. Akhirnya ada konsonan kan? Ada bacim. Lalu lanjutnya. I. Awal vokal. Akhir konsonan awal vokal. Akhir konsonan awal vokal. Si M ini naik ke atas. I-nya hilang. Oke. Jadi. Sa. Ra. Harusnya ada M di bawah. Tapi M-nya naik ke atas. Mi. E. O. Jadi. L ini. Sara. Mi. Ye. 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 Bacanya bukan saram. Ye. 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 Mi. Ye. 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 Ngerti ya? Ini ada artinya masing-masing. Kalian bisa review sendiri di rumah ya. Selisanya. Yang nomor dua. Kita lihat. Kalau akhir konsonan me atau eng ditambah selanjutnya awal konsonan re. Oke. Kita lihat contohnya sendiri aja ya. Contohnya yang pertama aja. Ada tiga suku kata. suku kata pertama em. E. Dan em. Em. Ini ada re. Ada yo. Em. Ryo. Dan suku kata ketiga ada su. E. Em. Ryo. Su. Em. Ryo. Su. Kita lihat. Akhir konsonan em atau eng. Ada nggak di sini akhir konsonan em atau eng. Ada ya di suku kata pertama. Akhir konsonannya. Atau em. Kita ada. 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 Ada em-nya di sini kan. Awal. Terus kita lihat yang ini selanjutnya. Awal konsonan re. Setelah si em ini. Dilanjutin langsung sama re. Jadi si em ketemu er ya. Si em ini. Em. Ketemu er. Em. Ketemu. Ketemu er. Ya. Si em ketemu er. Kalau kayak gini. Kita lihat nih yang merah. Si em-nya berubah jadi n. N. Berubah jadi m. Si em-nya berubah. Diganti jadi n. Jadi bacanya em. Nyosu. Tulisannya em-ryosu. Bacanya em-nyosu. Oke. Kita lihat lagi yang kedua. Ada dua suku kata ya. Suku kata pertama ini. J. O. Eng. Cong. Suku kata kedua. Re. I. Kita lihat lagi nomor dua ini. Akhir konsonan me atau eng. Akhir konsonan me atau eng. Ini ada di sini. Eng. Si eng ini. Ada kan. Akhir konsonannya eng. Lalu dia ketemu lagi sama si re. Awal konsonannya re. Awal konsonan re. Si e ketemu re. Kalau e. em-me atau eng ketemu re. Re-nya berubah jadi ne. Yang merah ini. Jadi bacanya jong-ni. Dari jong-ri jadinya jong-ni. Gitu. Oke. Yang lainnya juga sama. Oke. Kita lihat nomor tiga. Akhir konsonan g, d, b. Kalau ketemu awal konsonan ne, me, d. Berubah nih. Berubah sesuai dengan konsonan masing-masing ya. Kita lihat yang. Kita lihat yang pertama dulu. Ada tiga suku kata. Su. Oke. Yang kedua. Ob. O dan b. Dio. Iya. Oke. Kita lihat di sini. Akhir konsonan g, d, b. Awal konsonan ne, me, d. Kita lihat di sini. B ketemu re nih. B ketemu r. Yang kedua dan ketiga ya. Akhir konsonan b. Ketemu awal konsonan re. Kita lihat. B ketemu sama si re. Berubah. Kalau si b ketemu r berubah. Jadi su. Kalau yang ini tetap ya. Yang berubah yang. Suku kata kedua dan ketiga. Dari ob. Harusnya ob. Tapi b berubah kan katanya jadi m. Su. Om. Si r juga berubah kan. N. Nyo. Jadi bacanya dari su ob ryok, su om nyok. Bacanya. Oke. Bingung gak sampai sekarang? Kenapa? Ada yang bingung gak? Gak. Gak. Bisa. Satu lagi ya. Yang gampang nih. Yang ini. Oke. Yang ini. Oke. Kita lihat ya. Dua suku kata ya. Ini. G. U. G. Gu. Suku kata keduanya. Me. U. Re. Mul. Gu. Mul. Kita lihat. G. Ketemu M. Kita lihat. Si G. Ketemu M. Yang berubah. G-nya berubah ya. Jadi. Dari guk jadinya. Fung. Si kita lihat M-nya berubah gak? Enggak nih. Di atasnya gak ada tulisan apa-apa ya. Kosong tetap. Berarti tetap. M-nya tetap. Jadi. Bacanya. Dari guk mul. Jadi. Gung mul. Oke. Kalian mau ngomong guk mul juga. Orang Korea ngerti. Tapi kalau ngomong guk mul itu lebih bagus ya. Lebih seperti orang Korea. Gitu. Nomor 4. Nomor 5 juga sama. Saya kasih contoh satu-satu aja ya. Nanti kalian baca sendiri di rumah. Nomor 4. Akhir konsonan. G-de-be-ne-me. Ketemu awal konsonan. G-de-be-se-je. Contoh. Yang pertama. Ada dua suku kata. Suku kata pertumahnya. Pertamanya. G-ha-a-ge. Hak. Dan yang kedua. G-yo. Hak. Gyo. Kita lihat. Kita lihat. G ketemu G. Si G ketemu G. Yang berubah. Yang kedua doang. Awal konsonan aja. Berarti. G ketemu G. Suku kata pertamanya tetap. Hak. Yang berubah suku kata kedua aja. Awal konsonan. G-nya berubah jadi G. G jadi begini. Bacaannya. Jadi hak-kyo. Dari hak-kyo. Jadi hak-kyo. Oke. Satu lagi deh. Yang ini. Yang lebih jelas. Yang ini ya. Ada dua suku kata juga nih. G-e-ge. G-g. G-g. G-a-eng. G-jang. G ketemu G. Kita lihat di sini. G ketemu mana? G. Oke. G ketemu G. Yang berubah si G doang ya. Jadi G. Jadi G-g-nya tetap G berubah jadi C. Bacanya G-cang. Dari Jang jadi Cang. G-g-jang. G-g-cang. Oke. Kalian untuk nampalnya tinggal lihat ini aja. Apakan rumusnya. Yang lima konsonan ya. Konsonan H ketemu konsonan D, G, G, G. Kita lihat yang. Kita lihat yang. Yang ini ya. Ip hak. I. Ip hak. Kita lihat. H ketemu B. Tapi ini kebalik B. Si B. Yang ketemu H. Jadi si H-nya. Ini kan tulisannya H dulu baru B ya. Di sini kita lihatnya B dulu baru H. Nah. Kalau kayak gini. Si H kita harus ingat ya. Kalau H orang Korea nggak terlalu baca. Nggak dibaca biasanya. Ada H tapi biasanya mereka nggak baca. Jadi. Ini. Ini sedikit lebih rumit. Dari Ip. B kan. H. H biasanya nggak dibaca jadi A. A. Kalau kayak gini. Ingat. B. Kalau ketemu vokal. Naik ke atas. Ini hilang. Jadi B. Ingat nggak tadi. Jadinya. I. Bak. Kan. B. A. K. Tapi ingat. Isi B jadi P. Nih. Dari Ibak jadinya I. Pak. Ini lebih rumit sih. Bacanya jadi Ibak. Oke. Contoh lagi. Ini rumit emang. Yang pertama ya. Mat. Hyong. Me. A. De. Mat. Hyong. Sekali lagi. H biasanya nggak dibaca. Jadi. Mat. Yong. Oke. Kalau H-nya hilang berarti tinggal vokal. Vokal ini YOK. Jadi kita tulis YOK. YOK. Dan ENG. YOK. Mat. YONG. Ingat sekali lagi. Kalau konsonan. ketemu vokal. Vokalnya hilang. TENGnya hilang. Ganti jadi D. Jadi. MA. DEONG. Betul. Dari sini kita lihat. DE. Si DE ini DE. Berubah jadi TE. Jadi. MA. CHONG. MA. Kita lihat. MA. CHONG. Tulisannya MA. CHONG. BACANYA MA. CHONG. Berubah jadi seperti itu. Oke. Nanti kita sambil lanjutin bahasa yang lain. Kalian latihan lagi ini. ya. Oke. Sekarang. Nomor 6. Akhir konsonan. DE plus I. Jadinya J. Akhir konsonan. TE plus I. Jadinya CI. Ini gampang. Kita lihat yang pertama ya. BUD I. BUD. I. DE. KETEMU I. Jadinya J. Oke. GU. GUD I. Dari sini. Kita. SIDE. Berubah. SIDE ini. Berubah jadi J. Oke. GU. GU. J. Dari sini. Kita berubah lagi. CH. KETEMU. OKA. J-nya naik ya. Jadi. GU. J. J. Sekali lagi. Yang kedua. KAT. Dan I. KAT. I. KETEMU. TE. KETEMU I. Jadi CI. Dari KAT. CI. Jadinya. KA. Berubah jadi CI. CI. KETEMU. Jadi KETEMU. Sekarang nomor 7. Tadi itu yang tutup. Coba yang tutup. Yang tutup. Yang tutup. Yang ketiga ya. Ada tiga suku kata. Si. Mana en dan i-nya. Eng dan i-nya. Nah, si D ini, kan kita ingat kan kalau H itu biasa nggak diucapin, H, I, H, 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 H biasanya nggak diucapin jadinya, dari H jadinya I. Oke, ingat kan? Oke, H, H biasanya nggak diucapin, H itu nggak diucapin biasanya, jadinya I, lihat vokalnya aja, jadinya I. Jadi, harusnya, dat, sorry, dat, H, ingat Hnya nggak diucapin, jadi biasanya vokalnya jadinya I, dah. Oke, kita ini sedikit rumit karena ini D ketemu H, kita lihat nomor 5, H dan D. H dan D, keluarnya T. Oke, jadi kita balik lagi, ingat ya ini, H ketemu D, jadinya T, itu ingat dulu ya. Lalu, kita lihat di sini, balik lagi, dat, H, da, jadinya dat, I, da. Dat, I, da, ingat, D kalau naik ke sini, jadinya D-nya ke sini ya, N-nya hilang, da, di, da. Tapi tadi ingat, H ketemu D, jadinya D, si D ini berubah jadi T. Betul? Da, ti, da. Oke, dari sini kita lihat, da, ti, da. Ti ini gabungan dari T plus I. Da, ti, da itu T plus I. Kita lihat, T plus I. T plus I jadinya C. Da, ti, T plus I jadinya C. Da, ti, da. Banyak ya step-nya ini. Dari dat, H, da, jadi da, chi, da. Baca aja. Oke. Yang kayak gini gak banyak sih. Jadi biasanya daripada ingetin rumus, kita ingetin aja langsung pronounce-nya kayak apa biasanya. Karena gak banyak. Oke, ngerti gak? Bingungnya pasti. Nanti kalau ada contoh lain lagi, nanti saya kasih tau. Oke, dua lagi, 7 sama 8. Akhir konsonan H hilang. Kalau di awalnya, vokal. Gampang, ini gampang sekali. Nah, lihat nomor pertama ya. Nah. Kalau H ketemu vokal, H ketemu vokal, H-nya hilang. Jadi, Na, N. Ini gampang. Satu lagi. Itu kan vokal. Satu lagi, iya. Yang kedua ya. Itu kayaknya konsonan menurut saya. No. Iya, betul. Konsonan kan. Tapi karena kalau E di awal, itu gak dibaca. Ingat gak? No. A. Ini A kan? Bukan Nga loh. Ini A ya. Ingat. Nge, E gak dibaca kalau di awal. Jadinya A. Ini No, A. Si H ketemu vokal. H ketemu A. Jadi, H-nya hilang. Bacanya No, A. Ya, No, A. Sama, yang ini juga sama, ini juga sama. Nomor delapan terakhir. Kalau konsonannya si R ketemu N. Si N-nya berubah jadi R. Contoh yang ini. Sol. Nal. R ketemu N. R ketemu N. Si N-nya berubah jadi L. R. Jadi, Sol. Sol. Nalnya berubah jadi R. Solal. Solal jadi Solal. Kita lihat yang kedua. Akhir konsonan N ketemu sama R. Contohnya yang ini. Pion. 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 Si N ketemu N ketemu R. N ketemu R. Si N-nya berubah jadi R. Pion. Jadinya. Pion. Li. Oke. Ngerti nggak? Lepas ini. Jadi, ini semua tips aja. Oke. Tapi ini sangat membantu kalau untuk mau speaking test. Speaking ya. Ini kalian bahas lagi di rumah. Sekarang. Ini udah jam belakang. 10 menit lagi ya. Tadi kan kita mulai jam 10. Oke. Oke. Sekarang alfabet sampai sini aja. Sekarang alfabet sampai sini. Minggu depan. Kita akan mulai. Sebentar. Saya kasih lihat ya. Oke. 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 Kelihatan. 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 Ini. Di sini. Ini kalian. Apa namanya. Greetings. Ada 5 kalimat. Sebentar. Coba. Noyang ini pertama apa bacanya. Saya kasih bantu deh ini. Yang halo. Ya. Yang halo apa. Oke. Oke. Ada 5 sepuk kata. Apa. Ingat ya. Kalian harus belajar lagi ini. Konsonan sama kalannya. Hapalkan. Kalau enggak. Kalau enggak. Kalau repot. Oke. Ini bacanya apa. Coba. Noyang. Ini bacanya yang kalian sering dengar. Annyeonghaseyo. Ini tulisnya seperti ini ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke. Saya Rina. Saya Rina. Jo는 Rina yeyo. Oke. Saya adalah seorang murid. Jo는 Hakseng yeyo. Senang bertemu denganmu. Manasoh hanggawoyo. Sampai bertemu lagi. To manayo. Oke. Jadi minggu depan kita bakal belajar buat kalimat. Hari ini. Hari ini kita lihat. Nomor 1. Annyeonghaseyo. Halo. Oke. Annyeonghaseyo itu. Kalau setiap kali ketemu orang yang lebih tua. Kita ngomongnya. Annyeonghaseyo. Atau orang yang gak kenal. Kalau ke temen ngomongnya apa? Ada yang tahu gak? Annyeonghaseyo. 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 Ini formal. Annyeonghaseyo. Haseyo. Kalau ada Haseyo. 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 Haseyo ini sopan. Formal artinya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu dari kata annyeonghada. Oke. Kata dasarnya annyeonghada. Tapi berubah jadi kalau menyapa annyeonghaseyo. Oke. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke. Dan ini yang terakhir. Nomor 2. Saya rina. Jo. 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 Jo disini adalah saya. Kalau na adalah aku. Jadi kalau aku informal ya. Kalau saya itu formal. Jo. Formal. Na informal. Jo. Jo nen. Ri na ye yo. Kalau baru pertama ketemu. Ngomongnya jo saya. Tapi kalau udah temen. Atau sepantaran. Atau umurnya lebih mudah dari kalian. Kalian boleh pakai na. Jadi instead of jo nen. Jadinya na. Nen. Na nen. Ri na. Namanya si rina. Ye yo. Ye yo ini akhiran. Akhiran ini penting minggu depan kita belajar. Kadang pakai ye yo. Kadang pakai imnida. Kadang pakai iya. Tergantung. Tergantung formal. Informal. Atau kalian ngomongnya ke sahabat. Eyo. Eyo. Ye yo. Atau enggak imnida. Atau enggak iya. Iya. Oke. Jo nen. Nen disini adalah partikel. Kalau bahasa Inggris kayak. Is. Atau enggak R. Atau enggak M. Jo nen. Rina ye yo. Oke. Ada dua. Sekarang kita lihat. Ini nama ya. Si rina dan si aram. Oke. Kalau rina pakainya ye yo belakangnya. Kalau aram belakangnya i e o. Kita kapan pakai. Kapan pakai ye yo. Kapan pakai ye yo. Oke. Kita lihat. Ri na. Rina kan. Si lihat. Suhu kata terakhir. Suhu kata terakhirnya na. Enggak ada bacim. Kalau bacimnya tidak ada. Pakai ye yo. Kita lihat si aram. A ram. Suhu kata terakhir. Ram. Me. Me. Ini bacim kan. Kalau me berarti pakai ye yo. Itu perbedaannya. Kapan pakai ye yo. Kapan pakai ye yo. Oke. Contoh. Namanya. Namanya Diana. Diana pakai ye yo atau ye yo. Resa. Diana itu ye yo atau ye yo. Kalau nggak bisa. Ada yang bisa nggak? Saya. Mark. Mark kamu udah bisa. Diana ye yo atau ye yo. Saya. Diana itu. Diana itu. Ye yo. Yang mana? Eh nggak. Salah. Eyo. 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 Kenapa Eyo? Karena nggak ada bacimnya. Nggak ada bacim. Diana. Ye yo. Ingat kalau bahasa Korea. Nama saya. Saya Rina. Nggak bisa. Jonen Rina. Nggak bisa. Belakangnya harus ada ye yo atau ye yo. Untuk informal. Oke. Diana ye yo. Contohnya lagi. Namanya. Namanya John. Ayo siapa yang mau coba. Claudie. Boleh. Kalau John apa? Iye yo. John Iye yo. Kenapa Iye yo? Soalnya ada bacimnya. Ada bacimnya. Jadi nama kalau mau bilang nama saya. John. Banyak ngomongnya apa? Ngomong nama saya. Johnen. John. Iye yo. Nama baru John jadi Johnny. John. Iye yo. Tapi kalau Johnny. Namanya Johnny. Bukan Iye yo lagi. Karena Ninya ini nggak ada bacim. Jadinya John. Iye yo. Gitu. Oke. Jadi sekarang kalian udah bisa memperkenalkan diri setidaknya sampai nama. Berarti. Kalau mau memperkenalkan diri. Ngasih tau nama. Mengomongnya. Anyo ngaseyo. Johnen. Nama sendiri. Lalu belakangnya tambahin Iye yo atau Iye yo. Tergantung nama kalian. Kalau ada bacim. Iye yo. Kalau nggak ada bacim. Iye yo. Aku Iye yo. Karena nggak ada bacim. Mark Iye yo. Bener. Mark. Mark. Nggak ada bacim. Jadi tambahnya yang pertama. Iye yo. Iye yo. Oke. 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 Sampai sini dulu. Jadi. Sudah sepuluh menit. Ya udah. Jadi. Sekarang kalian udah tau cara. Cara memperkenalkan diri ya. Untuk minggu depan. Kita akan belajar. Selanjutnya. Dan. Kita akan belajar. Bagaimana kalau ngomong ke yang lebih tua. Kalau ini untuk ke. Lebih ke yang baru. Sepantaran lah. Oke. Nggak lebih muda. Ini untuk yang sepantaran. Jadi itu sepantaran. Oke. Minggu depan kita cara belajar ya. Untuk. Bicara ke yang lebih tua. Atau ke yang lebih muda. Oke. Oke. Nanti ini share. Kalau ada yang bingung. Tanya. Sekali lagi. Hafalkan. Tolong. Tolong hafalkan. Hangel. Oke. Karena mulai dari sini. Nggak akan ada bahasa Indonesia lagi. Nggak akan ada alfabetnya lagi. Oke. Kita bakal belajar. Kalimat seperti ini. Jadi kalau nggak hafal. Repot. Oke. Hafalkan ya. Ingat ya. Iya. Oke. Kalau ada bingung lagi. Ingat. Silahkan nanya ke. Langsung ke WA. Bapan aja boleh. Oke. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.